Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa selesai merakit kotak suara sebanyak 7.379 yang akan digunakan untuk pemilihan umum serentak April mendatang Proses perakitan kotak suara ini melibatkan semua petugas dan pegawai KPU ditambah dengan puluhan relawan hingga proses perakitan bisa selesai tepat waktu Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa Ariyati mengatakan semua kotak suara telah selesai dirakit dengan melibatkan semua pegawai KPU serta dibantu oleh puluhan relawan Pada pemilu serentak kali ini jumlah kotak suara di KPU untuk kebutuhan semua TPS di 24 kecamatan plus 11 kotak Untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan total keseluruhan berjumlah 7.379 kotak Selain itu dikatakannya juga bahwa proses perakitan kotak suara ini lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan jenis aluminium Kotak suara yang nantinya akan kita pergunakan untuk menjadi kebutuhan logistik kita pada tanggal 17 April 2019 nah kami tapi kabupaten ke bawah itu memastikan bahwa logistik-logistik kotak suara ini nanti bisa ready kami distribusikan ke TPS teres tempat lokasi dimana pembangunan suara Selain kotak suara logistik lain seperti bantal tinta paku dan sampul sudah dalam kondisi aman dan tinggal menunggu surat suara dipastikan semua logistik akan didistribusi ke 1423 TPS di 24 kecamatan dan kelurahan tepat waktu dari kebupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwanda Liwang get TV selamat menikmati selamat menikmati